Kepolisian Resort Bantaeng menetapkan dua orang tersangka sebagai pelaku pembunuhan yang menewaskan korban yang bernama Rosmini pada Sabtu lalu di Kabupaten Bantaeng. Dari hasil penyelidikan, korban tewas dibunuh menggunakan sebilah parang dan juga balok. Kedua tersangka merupakan kakak kandung korban. Menurut tersangka pembunuhan terjadi lantaran keluarga malu karena korban diduga telah melakukan hubungan terlarang dengan seorang pria yang merupakan sepupu korban. Sementara itu tujuh orang yang diduga terlibat pembunuhan masih dalam penyelidikan untuk mengetahui peran mereka dan tidak menutup kemungkinan adanya tersangka lain termasuk ayah korban. Yang mengekskusi itu ada dua orang, kakaknya yang tertua bernama Rahman, umur 30 tahun, yang kedua kakaknya yang bernama Suryanto. Sang bapak? Sang bapak sementara masih kita dalami. Yang berperan aktif ini, yang sangat aktif, ya aktornya itu Rahman. Sangkaan itu undang-undang nomor 35 ya, pasal 80 Y3, pasal 76 C, undang-undang RG nomor 35 tentang perlindungan anak, kemudian juga dan pasal 338, pasal 340 mengenai pembunuhan-pembunuhan berencana, juntuh pembantuan, pasal 55-56 KUHP. Terima kasih.